Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika-ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seikor anak kucing kecil di jalanan. Kucing dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada kucing rumah yang jinak, disebut dengan kitun. Diserap ke dalam bahasa Inggris. Orang Arab menyebutnya dengan kiti. Kiti, hello kiti itu, itu dari bahasa Arab, kiti. Makanya kucing rumahan itu, yang jadi kasur-kasuran dan sebagainya. Ketun. Banyak dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Inggris. Sugar. Gula, dari bahasa Arab, sukar. Sedangkan kucing liar, itu bahasa Arabnya hurrah, habsar. Anaknya disebut dengan hurairah. Dimegitu menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu, diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya, supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar, disuapi. Persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini, berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan kepada beliau, Ante Abu Hurairah. Ante Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Maksudnya, kalau ada orang sayang terhadap anak kucing-kucing, tidak ada yang sesayang kamu seperti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ada yang di sini talim bawa kucing? Kekantor rapat bawa kucing? Abu Hurairah langsung praktekkan. Disitulah sahabat Abdul Rahman ini kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Hadis ini direwetkan oleh sahabat Abdul Rahman. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis rahim dari Bukhari. Sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba, kambing. Jadi kalau antum mau pelihara hewan, pelihara kambing. Maaf ini, jangan tersinggung. Kalau ada teman-teman yang suka pelihara, kucing misalnya. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Abu Hurairah pernah pelihara. Bahkan Abu Hurairah namanya Abdul Rahman ibn Sakhar. Pada Allah. Diberikan judukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata hirwaim. Berarti kucing. Tapi boleh satu-satunya sahabat yang pelihara kucing. Yang lainnya tidak pernah. Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing. Lebih baik antum biarkan bebas hidup. Lebih bagus. Lebih afbar. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Sekarang banyak ahli pelintir. Nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalam. Tanpa dilihat, tanpa disortir. Ini saya bilang lebih baiknya. Karena hewan yang haram dimakan dagingnya, haram ditransaksikan. Itu kaedahnya. Kucing termasuk hewan yang bertarik. Dibolehkannya untuk diperihara oleh sebagian ulama' karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara. Tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat. Bukan juga nabi. Maka lebih baik antum. Biarkan. Ada orang subhanallah biayai kucing satu bulan 3 juta di Jakarta. Makannya lah, ada salonnya lah, ada bajunya lah, ada macam-macam. Kalau dia biayai anak yatim, berapa pahalanya? 3 juta biayai anak yatim kan bagus ya. Pelihara hewan yang antum ada pahalanya. Semua hewan yang halal dimakan, dagingnya halal transaksinya. Kambing, ayam, ikan. Ya, bisa dimakan. Halal transaksinya pun halal. Antum berhenti mau jual pun bisa. Rasulullah gak pernah punya kucing. Apalagi nama kucingnya Mu'ezah atau Mu'izah. Jadi, beberapa kali kalau misalnya teman-teman buka di social media, banyak yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW memiliki kucing favorit. Nama kucingnya adalah Mu'izah atau orang-orang Indonesia nyebutnya Mu'ezah. No, gak ada. Rasulullah memang memiliki hubungan yang spesial dengan kucing. Dimulai dari hadith ketika Rasulullah menjelaskan bahwasannya air dalam wadah yang diminum oleh kucing itu hukumnya seperti apa. Lalu, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sayyidina Nabi Hurairah RA, teman-teman pasti tahu ceritanya. Atau cerita Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang ada seseorang yang memenjarakan kucing. Gak dikasih makan. Ya, kucingnya intinya disiksa lah. Itu tempatnya di neraka. Dan beberapa hadith-hadith lain setahu saya. Ada yang sempat membahas tentang kucing. Tapi, apakah Rasulullah memiliki kucing peliharaan? Tidak. Jawabannya tidak. Hadithnya, Tidak ada asalnya. Ini beredar di masyarakat, di medsos. Bahwasannya memelihara kucing adalah sunnah Nabi SAW. Dan kucing adalah hewan yang disukai oleh Nabi SAW. Itu beredarnya. Jawabannya ini adalah hoax. Jawabannya ini adalah dusta atas nama Nabi SAW. Nabi tidak memelihara kucing. Dan Nabi tidak mencintai kucing seperti biasa. Artinya tidak membenci, tidak menyukai. Biasa saja. Bukan hewan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nah, ini salah. Ini dusta atas nama Nabi SAW. Ini hati-hati. Makanya perlu koreksi ketika berkaitan dengan Nabi SAW. Para ulama itu hati-hati, ini hadisnya sohi apa tidak. Kalau tidak sohi kemudian kita share, hati-hati kita berdusta atas nama Nabi SAW. Dan barang siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, maka dia terancam masuk neraka. Yang memelihara kucing itu bukan Nabi, tapi Abu Hurairah. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Itu yang melabelinya adalah Nabi. Namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman Ibn Soher. Abu Hurairah itu kunia. Hurairah itu kucing. Terima kasih telah menonton.